Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid memberikan penjelasan mendalam tentang pernyataan calon wakil Presiden Mohaimin Iskandar atau Cak Imin terkait langit yang gelap dan bumi yang terang dalam konteks politik Indonesia menjelang pemilu 2024. Hasanuddin Wahid menjelaskan bahwa pernyataan tersebut merujuk pada pandangan dan pertimbangan para kiaing dan tokoh agama. Bagi mereka, pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Cak Imin merupakan perjodohan yang harmonis. Bagi mereka, pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Cak Imin merupakan perjodohan yang harmonis. Dimana ada kesesuaian dan kecocokan yang kuat antara keduanya, seperti langit dan bumi yang bersinar terang bersama-sama. Penjelasan ini juga mencakup perbandingan dengan situasi ketika Cak Imin berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dimana pandangan para kiai menilai ada ketidakcocokan. Dengan penjelasan ini, diharapkan pemahaman publik terhadap pernyataan tersebut menjadi lebih jelas dan konteks lebih terang. Karena perjodohannya itu oleh para kiai-kiai yang telah melakukan istiqoroh dan rialto. Jadi kalau pasangan Amin ini langitnya gelap. Menurut para kiai-kiai yang melakukan istiqoroh begitu. Jadi bukan bahasanya Cak Imin, Cak Imin hanya menyampaikan apa yang diisyarohkan oleh para kiai-kiai dan para sepuh. Karena ini kan perjodohan langit, kita tinggal mengikuti jalannya langit. Berbuat semaksimal mungkin, mengetuk pintu hati dan jiwanya para pemilih di Indonesia. Pemirsa Setia, ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di akun BITV agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate lainnya. Saya Rama Ananda, wakili kru yang tegas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.